Intro Program bantuan pemerintah terkait dengan BPNT, PKH dan reguler yang saat ini tengah dilaksanakan di Desa Chiomas Rahayu berjalan lancar. Kepada Palapa TV ini Bapak Soni selaku pemilik Ewarung mengatakan, kami bersyukur dan Alhamdulillah untuk tahun 2021 BPNT, PKH dan reguler secara bertahap disalurkan di wilayah semuanya. Saya berharap program ini tetap berlanjut dan KPM ditambah lagi pesan agen agar menyalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan masyarakat dilayani dengan baik. Selaku pengelola berharap bantuan ini terus berjalan sampai tahun 2022 ke depan, agen penyalur menjelaskan bantuan yang disalurkan kali ini untuk bulan November dan Desember tahun 2021, bulan November Desember plus tambahan bonus 2 bulan ke depan, Januari dan Februari 2022 berupa telur, kacang ijo, dan buah pir, dari jumlah 1.800 kali 4 secara bertahap PKH perluasan, reguler, kalau bisa KPM bisa dimana Ewarung secara regulasi ini, banyak hal yang menjadi catatan, pengambilan harus disertakan dengan surat vaksin, dan yang tidak dipaksin dengan adanya petugas COVID-19 untuk dilakukan vaksin. Bantuan yang kami salurkan kali ini paket dengan mekanisme, pembagian tetap menarapkan protokol kesehatan, semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat, dalam meringankan beban selama masa pandemi COVID-19. Untuk besok masyarakat, kebetulan ada 1.800 KPM, itu terdiri dari PKH, kemudian pengandiri perundasan, kemudian yang reguler. Nah, karena di bulan Desember ini semuanya berbulan, jadi kali 4, 1.800 itu kali bulannya ya, jadi bukan KPM-nya, KPM-nya 4.000, kali 4. 3.000, kali 4.000, kemudian kita bagikan petahal, karena membaca situasi bulan kemarin, kita dapat tunjuran juga dari mantan Bupati, karena berjajar ke sana saja, kita bagi klaster, untuk hari ini PKH, untuk besok perluasan, untuk hari 5.000, terakhir yang reguler. Menteraksesionalkan nilai saldo-nya itu bisa di mana-mana gitu, artinya bisa di mana-mana ini, tidak hanya di KPM, tapi ada pengembangan lagi, ada KPM yang memang sudah menjadi kewarung. Bisa mengembangkan ekonomi, kelihatan nggak bisa usaha-usaha rakyat. Walaupun kita ini kan war des, war desa gitu, kita juga mengembangkan perekonomian mereka juga, melihat melihat pilihan barang ini, tapi dengan regulasi seperti ini, artinya banyak hal yang memang menjadi misafetan catatan. Akhirnya pelayanan yang terhadap PPM ini, harus memaksimalkan, artinya minimal 4 indikator komoditi sesuai juknisnya. Alhamdulillah hari ini, hari ini memang kita ada bantuan untuk tiga kategori, yaitu yang pertama PKH, Program Keluar Keharapan, yang kedua BPMT, Mandiri Perluasan, dan ketiga BPMT Mandiri Reguler. Jadi dilaksanakan hari ini, sampai tanggal 30 Desember. Begitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Berarti ini semuanya ada 4 bulan semua ya? Iya, 4 bulan semua. Soalnya mau tutup buku juga? Iya, ini kan bulan Desember, artinya program-program yang harus direalisasikan, terakhir ini yang mengenai masalah penyaruhan. Harapannya apa nih buat Bapak Bu, adanya bantuan BPMT ini selain BPMT? Iya, ini kan sebetulnya program pemerintah di dalam rangka pesiagaan masyarakat, termasuk juga program pertahanan tangan. Jadi program-program yang memang sudah dimasuk di dalam anggaran, itu bagaimana pemerintah desa bisa menyalurkan sesuai dengan data yang sudah diidentifikasi dalam data DTKS ini. dan harapan saya sih program-program yang sudah berjalan selama tahun 2021 ini bisa... Bantuan pemerintah, melalui Kementerian Sosial, ini benar sangat membantu dan bermanfaat untuk para keluarga penerima manfaat, apalagi di saat pandemi, ucapan terima kasih kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat yang memberikan kepada masyarakat, mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Robi Palapa TV mengabarkan.